setting oleh samping Satria 120 LSCM tahun 2004 ini unitnya ini khusus yang belum tahu aja ya kebanyakan setting oleh samping itu kalau kita gosin cuman ada ninja Chris R sedangkan Satria 2 tak Yulumba sama aja belum ada yang posting ini khusus buat yang nggak tahu aja ya kalau salah-salah ya di maklumnya kalau ada yang salah tinggal dikasih masukkan kalau perlu saling buli kalau kita disini sama-sama belajar Oke kita mulai saja caranya alat yang dipakai cuma kunci pas 12 ini terus sama buka baut tutup gear ini ceritanya begini ini begini awalnya kan begini kan ini persenelang pas 10an jadi pertama-tama buka persenelang baut kunciannya disini buat 10 di jempol terus buka ini kalau standar pakai obeng plus pengetok kalau peras atas bawah nah disini juga di dalam sini ada tutup cover oli samping setelannya ya nih disini tapi ini juga karena lebih setting belum gua pasang tinggal dibuka disini ada baut kecil-kecil ya di sini ya di sini dibuka cover penutup dia buat pelindung biar percet nih apa ya kotoran oli dari gear enggak enggak sampai kotor enggak sampai kena setelan oli sampingnya nih setelan oli sampingnya oke sini dibuka covernya nih udah kebuka sekarang kita eksekusi kalau main praktis ini rantai nggak usah dibuka enggak papa tapi rada sempit bisa sih bisa Hai terus disini bagian oli samping disini ada baut setelan baut kayak longnut ada ceweknya juga umur penguncing ini standar orinya terus disini Hai setelan oli samping ya setelannya satu set selang-selang berikut selang ada disini ada pertiga nih juga masuk ke manifold Hai terus Hai cara settingnya Oh ya ini ada yang ketinggalan nah disini bagian Hai bagian standarnya juga ada bandul nepel ya tuh dia di jempol gua dijarit lunjuk nepel bahannya plastik itu wajib ada standarnya pokoknya oke gitu aja bagian-selang sekarang cara settingnya ini selang kabel gas dan setelan oli samping dia dua cabang Hai oriannya juga kita cek ini gas tarik gas ya tarik gas ditarik pertama gas ditarik terus nah ini kelihatannya pas gas ditarik ya mesti ditarik kalau nggak ditarik ya nggak bisa gua tunjukkin disini ada hai 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 ini apa baru bukan dunia wajah ada titik satu dua tiga 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 susah juga mau biar jelasnya sih emang enaknya dibuka Hai sekarang kita buka dulu aja pantenya biar lebih jelas Hai ya sekarang rantainya lagi udah dibuka gua buka dulu Hai tuh terus Hai lebih jelas ya baut setelan mur bandul nepel disini titik satu tengah dua kiri kanan tiga tiga titik nah dibawahnya titik garis tiga ini ada titik juga ini titik juga ya titik garis Hai sekarang kita tarik gas baru kedatang Hai tuh Hai ini kalau ditarik gas kita bahas titik tengah ini dulu antara titik atas yang tengah dan garis yang bawah Hai paham nggak ini jadi Hai ini jadi titik Hai sama garis di bawah ini adalah garis ketemu garis tengah itu setelan standarnya garis bawah ketemu garis bawah standar sekarang buat setelan boros kalau standar menurut gue kalau setelan standar itu bawaan pabrik kurang buat gue ya mendingan rada diborosin efeknya paling boros oli samping tapi kita menang di blok blok silinder jadi rada awet daripada standar standar kan gitu-gitu doang mendingan diborosin dikit kalah oli samping gak apa-apalah dibandingin kalah harga daripada blok yang blok silinder kena kita malah kalah harga banyak habis banyak kalau blok silinder yang kena kalau baret kalau irit setelannya gini ke kiri irit-irit mengapain overhead bisa overhead blok juga cepat baret mendingan standar diborosin diborosin oli samping jangan diborosin tapi dibagusin nah ini lebih tepat lagi nih oli samping dibagusin jadi jadi merknya yang bisa pakai motor atau gak iphone kastrol juga bagus dibagusin ya lebih baik lagi dibagusin sama diborosin sedikit aja sedikit garis aja ya itu ya poin penting juga terus ini setelan standar suambang gue taruh gini garis ketemu garis standar kenapa kalau boros begini dikit aja 1 mili juga cukup 1 mili ke arah berarti standar begini boros rada naik gitu logikanya ini setelan oli samping kalau digas itu dia kan makin ke atas dia kalau ke atas oli sampingnya itu dia makin deres keluarnya froth froth makin deres berarti setelan disini gampangnya gampangnya ini makin naik makin boros setelan sini gampangnya logikanya ya ini dinaikin logikanya setelan ini makin ke atas dia makin boros makin kebuka kan tuh gampangnya poinnya juga tuh ya tapi yang paling tepat memang dari sini aja nanti dikendorin umur 12 ini dikendorin dulu baru yang atasnya diketer ke atas atas otomatis dia makin naik semakin boros semakin atas semakin boros poin penting yang utama itu disini titik ketemu titik lebihin dikit nah sambil digas kelihatan itu gitu setelan ya udah gitu aja ya poin pentingnya kalau di samping dibagusin blok silindernya awet